Rasa ini tiba-tiba ada Ki, Rania kasian banget tuh Kita harus support dia Rania, kamu gak usah khawatir Dan ngerasa sendiri lagi ya Disini ada aku sama Rizky Anggep aja kita berdua kakak kamu Oke? Kamu tenang aja ya Aku bakal bikin orang yang bikin kakak kamu celaka Berpertanggungjawabkan perbuatannya Aku dibantu sama Luna Udah nyiapin tiba-tiba acara Untuk mengusut kasus ini Bicu maka Tetep aja itu gak bisa ngembalikan nyawa kak Jody Yang udah gak ada Sampai jumpa di video selanjutnya Rania, aku paham Apa yang kamu alamin ini berat banget buat kamu But please At least ini buat keadilan kakak kamu juga Rania Percaya sama Aku gak bakal berhenti sampe pangeran dan sahabatnya Mempertanggungjawabkan perbuatannya Hukum harus ditegakkan Terima kasih telah menonton! 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 Tidak showing Perlu si Tan Minjem mobil kayak gini buat nganterin gue Yah Gapapa juga lah Put Kan gue tau kaki lo kan juga belum pulih Kan jauh juga soalnya Kalisio Cafe Tapi gak mungkin lah gue bonceng lo naik motor. Yang ada sekarang, gue yang mau bilang thank you ke lo. Makasih ya lo udah mau nemenin gue ke Calcio Cafe buat ngebuktiin semuanya. Tapi gue bingung deh. Kok bisa ya ada yang fitnah lo? Bahkan bapak liat sendiri semua buktinya di cafe itu. Kayak gatawa aja put. Yang mau liat gue dibenci sama om Raymond, kalau bukan Rizky. Jadi lo merasa semua ini ulahnya Rizky? Ya, menurut gue satu-satunya dalang ya cuma Rizky. Lo kan tau buat gue gak punya musuh. Kenapa ya? Rizky sekarang berubah jadi orang yang pendendam kayak gitu. Talah put, yang pasti dia pasti kecewa. Karena hubungan dia sama Mel memburuk. Dan juga karena om Raymond, Rizky udah kehilangan semuanya. Oh, jadi ini Calcio Cafe yang katanya om Raymond punya gue. Terus lu bilang katanya om Raymond liat kalau ada foto gue nempel di dinding. Mana gak ada? Kok gak ngeliat ada foto gue satupun sih? Hmm? Iya ya? Oh bener kan? Padahal bener loh ini cafe-nya. Eh, apa ya? Eh, apa ya? Gini banget ya mbak ya? Keliatan sih ini kayaknya yang punya masih muda ya? Bener, memang masih muda. Oh kalau gitu siapa ya ownernya? Karena saya emang pengen ketemu sih sama owner cafe ini. Bu Olif, beliau tinggal dari Bali. Bu Olif? Oh setahu saya ini ownernya cowok loh mbak, namanya Tristan. Bukan bu, bukan Pak Tristan. Disini bu Olif yang punya. Yaudah, emm, pesen lemon tea aja deh mbak ya. Ya sama aja juga ya. Asik. Si, lo liat sendiri kan? Ini bukan cafe gue. Ini kayaknya ada yang mainin semuanya deh Tan. Dan tuajuan utamanya itu untuk menjatuhkan lo di depan matai bapak. Jadi begini ,' 하면 nunca gerenya. sweeping di depanника f�� keuriihnya dari Universe Agusân RHS. L� dalam pelan penerian seran mana masifah kebersiwrittennya di Cody WA. A kaver seran mana masifah keisicia antséchang, jadi ama akan membuat us tactic None Kenari. Susyong公'an centre ini membakini contagai bapak untuk menangan luh. Dan tuajuan utangnya yurusnya menghaal seti, kamu iwan yang menghaal seti, jadi kamu meni", 化 starti dia, Rania, kamu gak apa-apa kan? Kalau kamu ditinggal sendiri dulu, nanti kita berdua akan balik lagi. Rania, kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa langsung telfon aku atau Rizky. Oke? Kita pergi dulu ya. Udah Rania. Kau masih gak ngerti kenapa kakak semara itu sama Gio. Karena kakak kenal sama Gio, makanya kakak tahu kalau dia bukan orang baik. Dia itu pesaing bisnis kakak. Dan kalau memang dibilang dia sahabatnya Rizky, itu enggak. Tapi mereka memang satu kampus bareng. Makanya tujuan Gio deketin kamu. Supaya dia bisa merusak hubungan kita. Jody gak ada di IGD. Maksud kakak apa kak Johnny gak ada di IGD? Terus dia dimana sekarang kak? Kakak kamu di dalam sana. Gak mungkin kak? Gak mungkin kak Johnny meninggal. Mereka udah merenggut kak Johnny dari aku. Mereka udah ngancurin hidup aku. Orang-orang itu harus ngerasain gimana hancurnya jadi aku. Mereka semua harus menyusul kak Johnny untuk pergi selama ini. Tidak. 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 Terima kasih.